Intro Oke, sebelum kita bermain, gengs, kita akan ngasih tau pengumuman kuis Twitter Masa ada kecoa ikut kuis, Pak? Yang bener aja Gak apa-apa Kan ini justru sesuatu yang jarang terjadi, disini terjadi Ya, sebagai kecoa tersinggung loh Sabar dulu, sabar Eh, disini kerja dulu Oke, pemenang pada pagi hari ini ada dua pemenang ya Yang pertama adalah ini dia Ricky Tantoi, pengen ajak mamaku ke Surabaya lagi Biar bisa ngumpul sama keluarga besar disana Pemenang yang kedua adalah Aku pengen ngajak mudi keluarga besarku Supaya kita bisa seraturami setiap tahunnya At ini ada Surtoxel At OPPO Indonesia Hashtag ini saw 28 OPPO F3 Iya Selamat, masing-masing mendapatkan Satu juta rupiah di kolom pajak Dan dipersembahkan oleh OPPO F3 Dual Selfie Camera Itu dia, selamat Oke Pada pagi hari ini kita akan bermain games Yaitu Tebak Profesi Ini dia seorang wanita ya Dan ini dia adalah Tania Wijaya Halo Tania Tania bisa disebelah sini Oke kecoak geser Ini kecoak ikutan tebak ya Ini kecoak nebak profesi Iya Nanti kecoak, lu bilang sama bapak kecoak ikutan quiz Oke Kalian diperbolehkan bertanya Pertanyaan Jawabannya Dia hanya iya dan tidak Ya Saya kasih klunya Ya Saya kasih klunya, lihat ya Ya Saya kasih klunya Silahkan bertanya Ini kayak calon Oke Ya Saya kasih clue ya Silahkan bertanya Allahu Akbar Oke Pertanyaannya Saya udah tau Udah tau Oke tanya Siapa tanya Aduh dulu silahkan Oh saya duluan Ya Ehm Gue duluan Aya ya boleh deh Kang Ayo duluan ya Oke Apakah profesi anda Ehm Bersifat jasa Iya Jasa Oke Silahkan Jasa Apakah pekerjaan anda Ehm 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 Pas Jalanan Iya Jalanan Iya atau tidak Ehm Iya Oh iya Oke Apakah jalanan Iya Apakah anda Bekerja 9 to 5 setiap hari Tidak Wah Tidak Wah Tidak Oh gue tau nih Oke Danila Apakah profesi anda hanya untuk perempuan atau laki-laki Dua nya Dua nya Eh iya atau tidak aja Iya Iya atau tidak aja Iya Oke Masih shock nih Abdul sama Danila Apakah Apakah profesi anda menggunakan gunting Menggunakan gunting Menggunakan gunting Tidak Tidak Iya 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 Oke Ehm Apakah anda kalau bekerja setiap hari Bekerja setiap hari Tidak Tidak Oke Ada berhubungan dengan Biasa Biasa aja Oh iya Satria Apakah anda Seragam 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 Ap Apakah anda berhubungan dengan para turis Berhubungan dengan para turis Iya Oke Janilah Ayo Janilah Tanya Apakah Gaji anda Apa Gaji anda mencukupi untuk membiayai satu keluarga Gajinya cukup untuk membiayai satu keluarga Iya Iya Oke Kalau gak cukup udah riset Apakah pekerjaan anda Membuat anda Di dalam pekerjaan itu membuat anda tidak pulang berhari-hari ke rumah Tidak pulang berhari-hari ke rumah Iya Oke Apakah pekerjaan anda menjelaskan sesuatu tentang kota kepada orang Amin Oke Jangan dijawab dulu silahkan kalian untuk menulis Menulis dulu kalau surat dituliskan silahkan dikasih tau ke kamera jawabannya Oke Apakah profesi dari mbaknya ini Oke Silahkan Turgai 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 Turiskan Turgai Anda kompak semuanya karena tadi sering busy Oke Padahal sudah saya kasih cluenya tadi Apat Sayang sekali Ya kita lihat bersama Apakah profesi anda Turgai 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 Yang Turgai Saya pikir semua. Okay. Kenapa aja kau pemerpikiran turguide... Danilah ‫ pake nanya gaji pilot cukup gak ? Iya. Kenapa semuanya kau bisa sama ? Turis Pis itu juga berhubungan dengan turis... Flight international atau flight domestic aja ? Dua-duanya Interasional juga Tadi kalau gue bilang sama lu Tanya profesi ini pakai seragam atau enggak Itu klunya disitu Tur gaed juga pakai seragam Ada yang enggak Tapi kan ada yang iya Tapi kan kalau seragam Kalau seragamnya beda-beda Kalau udah kalah udah Kalau gak bisa jawab Jadi kalau gini caranya Keningan temen lu tuh kecoak Ada yang mau tanya Sudah berapa lama jadi pilot mbak? Dua tahun Ini yang disampingnya aja Atau udah yang bawanya? Disampingnya aja Pertanyaan lu kurang Nah kan kalau ada pilot ada tandemnya Tandem Copilot atau pilotnya? Copilot Copilot Domestik atau? Tadi udah nanya Oke Sudah ketepat Sudah kan profesinya apa? Kalau di pesawat Sudah kan, sudah kan? Kalau di pesawat Suka ada kecoak gak? Tanya aja Sebagai sekeluarga kan nanya Kalau gak ada ya gak apa-apa Pernah, pernah Pernah, pernah ada Pernah, pernah ada Segede gini mbak? Enggak ya Ya mungkin penumpang yang bawa Kan suka ada yang bawa kardus Ya kecoaknya Itu bisa Oke mbak terima kasih Terima kasih Mau kemana? Sini aja Disini aja Eh kecoak Sini aja Ayo ngumpul dulu Ngumpul dulu Ngumpul dulu Ngumpul dulu Oke Ini kenapa ini mamang? Mumudik Mumudik Mamang? Mumudik lewat udara Tapi gak Nyampe-nyampe Ini naik apa? Roket Oh lewat udara Bisa mabuk ini Pakinya bisa Harusnya mamang Kalau mau Mau mudik lewat udara Harusnya bareng sama mbaknya ini Naik pesawat Bilot Itu malah pakai roket begini Ini gak mau mudik Pak Ustadz Disuruh mudik Oh kemawah Malas katanya Berarti dia gak mau silaturahmi Iya Nih Pak Ustadz Pak Ustadz mudik Atau silaturahmi Mungkin bisa dijelaskan Biar paham Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat Kepada para pengisurga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya Sebetulnya Mudik itu Tidak ada di dalam Perintah agama Jadi mudik itu Bisa diartikan Kearifan budaya Jadi Bagaimana tradisi Yang baik Apalagi di Indonesia ini Kan banyak Pembangunan Mungkin belum merata Jadi banyak yang dari desa Ke kota Untuk mencari pekerjaan Nah kemudian ketika Menghadapi Seperti sekarang nih Mau idmu barok Mau idul fitri Itu kan Ada kegembiraan yang ingin Kita share Ya ingin kita bagikan Kegembiraan Kemudian ada rindu Yang sudah bertahun Atau misalnya Satu tahun kita belum Bertemu Nah inilah saat-saat Ketika yang penting Perintah agama itu Silaturahimnya Bukan mudiknya Nah tetapi Karena berkenaan Karenanya Pas pada saat Idmu barok Kemudian Idul fitri Kemudian ada Liburan yang panjang Kemudian mereka Silaturahim Untuk pergi ke Kampungnya masing-masing Nah jadi intinya adalah Silaturahim Nah kalau Silaturahim Disini dalilnya Jadi barang siapa Yang ingin Dilapangkan rizkinya Yang ingin dipanjangkan Usianya yang barokah Hendaknya mereka Menyambung tali Silaturahim Nah disini Tepat sekali Jadi ketika Banyak orang-orang Yang dari desa Atau dari kota-kota Kecil berangkat Jauh Mereka itu Seringkali lupa Atau misalnya Seringkali Belum kenal Dengan Saudara-saudaranya Yang di kampungnya Nah karena ketika Kemudian kembali Selain rindu Melepas rindu Kepada orang tua Saudara-saudara Tetapi juga Mengenal kembali Saudara-saudaranya Yang lain Nah inilah yang Paling penting Di dalam tradisi Silaturahim Nah silaturahim Ini bukan Kemudian mudik Itu pamer Banyakkan orang Mudik itu Kemudian Memperlihatkan Kesuksesan Dengan misalnya Membawa Mobil baru Misalnya ya Motor baru Padahal juga Itu ngredit Bisa jadi Dan lain-lain Nah tetapi Bukan itu Intinya adalah Bagaimana sharing Tentang Kebahagiaan Kemudian berbagi Untuk Kerinduan Nah ini yang pentingnya Di dalam silaturahim Silaturahim Betul Terima kasih Bersambung Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Danila Abdul Thank you Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih